Intro Hey, hello Balik lagi di channel Spoilermoon Dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor nya Nah hari ini bonus, ya seperti permintaan kalian Dan ya kalau misalnya ada yang mau ngasih bonusan buat Mimin juga boleh Tinggal cek di kolom deskripsi Di sana ada link Saweria, ada Paypal, ada Reckoning Yang juga bisa digunakan untuk memberi support Mimin Oke, kita akan lanjutkan saja ke part 55 Seperti yang kalian tahu, ini bukan jadwal update Maka hari ini adalah bonus Nah part kali ini kita akan membahas dari bab 363 sampai dengan 365 Saat ini di dalam kediaman keluarga Luwo Tampak ada banyak sekali orang yang berusaha untuk menarik perhatian dari keluarga Luwo Mereka mencoba untuk bergabung dengan keluarga Luwo dengan berbagai cara Bahkan mereka yang dulu terafiliasi dengan pilar-pilar seperti gerbang neraka Ataupun yang lainnya, mereka pun ikut ambil bagian dan mencoba untuk mendaftarkan diri Tak jarang di antara mereka justru bersih tegang sendiri Karena mereka saling menjatuhkan satu sama lain Sayangnya, pintu gerbang kediaman keluarga Luwo saat ini masih tertutup rapat Dan tampak komandan Pang disana hanya berdiam diri dan tidak bergerak sedikit pun Ya seperti seorang penjaga gerbang Banyak orang yang sudah berusaha untuk memberinya hadiah supaya dibukakan pintu Tapi semuanya sia-sia Komandan Pang sama sekali tidak bergeming Dan wajahnya pun tampak serius ketika ada orang yang mencoba untuk menerobos masuk Dia tidak segan-segan untuk menghentikan mereka bahkan dengan kekerasan Sesungguhnya, di dalam hati komandan Pang saat ini dia merasa teriris-iris Ketika melihat begitu banyak orang yang berusaha untuk memberikan hadiah Dan mencoba untuk bergabung dengan keluarga Luwo Ya bagaimana tidak Dulu saat keluarga Luwo itu di ujung kehancuran Tidak ada satupun dari mereka yang peduli pada keluarga Luwo Tapi hari ini, saat keluarga Luwo menanjak dengan begitu tingginya Banyak orang yang berusaha untuk bergabung dan mencari muka Kini waktu terus berlalu dan semakin lama orang yang datang pun menjadi semakin banyak Yun Chang sampai merasa kesal untuk mengadini mereka Lagipula yang bisa mengambil keputusan semua itu hanyalah Suho Fan Dan sampai saat ini, Suho Fan masih belum juga kembali Karena hal inilah Yun Chang kemudian menjadi semakin kesal Dan memerintahkan komandan Pang untuk berjaga di depan pintu gerbang Sampai saat ada perintah berikutnya Komandan Pang harus tetap ada di sana Dan tidak boleh membiarkan seorang pun masuk Sampai saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba Salah seorang pemuda yang ada di sana Melihat seorang pemuda berambut putih Yang saat ini tampak berjalan Menuju ke kediaman keluarga Luwo Yaitu tidak lain adalah Suho Fan yang saat ini berjalan kaki Karena sebelumnya itu dia menanyakan kepada beberapa penjaga Tentang letak kediaman keluarga Luwo Akhirnya setelah sekian lama Suho Fan menemukan kediaman keluarga Luwo Kini semua orang menjadi semakin riuh Lalu segera bergegas ke arah Suho Fan Mereka berusaha untuk meyakinkan Suho Fan Supaya menerima mereka Sayangnya orang-orang ini sudah terlihat seperti semut Dan sungguh itu membuat Suho Fan juga merasa kesal Mereka saling berdesak-desaan dan mulai mengerumuni Suho Fan Setelahnya Suho Fan hanya bisa menggelar nafas tanpa daya Lalu kemudian lingkaran emas muncul di dalam pupil matanya Kemampuan pertama mata Dewa Kong Ming Dalam sekejap mata Suho Fan pun akhirnya menghilang dan berpindah tempat Tepat ke sebelah Komandan Pang yang saat ini berada di depan pintu gerbang Ini adalah teleportasi instan milik Suho Fan Suho Fan kemudian menepuk pundak dari Komandan Pang Lalu berkata Jangan biarkan mereka masuk Segera Komandan Pang pun mengangguk dan tersenyum Tidak perlu khawatir Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melewati saya Kata Komandan Pang dengan penuh rasa bangga Semua orang ini seperti menelan Bilbaid setelah melihat semua ini Kecuali para wanita yang justru kini semakin tergila-gila pada Suho Fan Mereka berteriak karena ketampanan dari Suho Fan Bahkan sampai mau membawanya pulang untuk dinikahi Ya sepertinya ini nanti bakal jadi tanda-tanda kalau Suho Fan akan diremake gitu ya Wajah Suho Fan mungkin menjadi semakin cakep karena bisa membuat banyak wanita tergila-gila Selain juga mungkin karena statusnya yang tinggi sih saat ini Tapi mari kita tunggu Suho Fan saat ini berjalan menuju ke aula utama Dan sepanjang jalan dia masih bisa mendengar teriakan dari orang-orang yang berada di luar Tapi dia sama sekali tidak memperdulikannya dan terus maju ke depan Akhirnya Suho Fan pun sampai di dalam aula utama Dan disana dia melihat Yun Hai dan Yun Chang yang sedang duduk di tengah-tengah aula Selain mereka berdua disana pun ternyata juga ada Long Yifei dan beberapa orang lainnya Kini saat mereka semua melihat Suho Fan telah kembali Senyuman muncul dari wajah semua orang Suho Fan Kenapa kamu lama sekali? Kata Yun Chang yang kemudian menyambut Suho Fan dengan senyuman manis Suho Fan sendiri hanya tersenyum tipis lalu kemudian dia berjalan melewati Yun Chang Di depan Suho Fan kini sudah berkumpul beberapa patriak Lalu dengan santainya dia berkata Maafkan aku datang terlambat Aku sendiri tidak menyangka kalau pak tua itu sungguh terlalu banyak bicara Karenanya aku jadi terlambat untuk kembali Dan membuat kalian menunggu cukup lama Mendengar ini mereka semua sungguh terkejut Bagaimana tidak? Mungkin hanya Suho Fanlah satu-satunya orang yang berani Mengatakan hal sekasar itu pada Kaisar Bahkan dia tidak merasa takut sedikit pun Di sisi lain Yun Chang segera menghampiri Suho Fan Dan kemudian mencubitnya sambil memarahinya Bisakah kamu memperhatikan kata-katamu sedikit di masa depan? Bagaimana bisa kamu dengan mudahnya menghina Kaisar seperti itu? Apa kamu tidak takut mati? Kata Yun Chang Kenapa? Lagipula tidak ada telinga dan mulut yang akan menyampaikannya pada Kaisar Bahkan Master Pavilion Qianlong dan yang lainnya pun tidak akan berani menyampaikan itu pada Kaisar Kata Suho Fan sambil tersenyum dan melirik para patriak Longgyifei pun tertawa garing kemudian dia berkata Itu benar Kami juga tahu kalau itu hanyalah gurauan Jadi bagaimana mungkin kami akan menganggapnya dengan serius Mendingan itu Suho Fan pun tertawa lalu berkata Lagipula untuk apa kamu terlalu memperhatikan kata-kataku? Aku ini tidak bodoh Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir Aku tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan Alasan kenapa aku berani mengatakan itu semua di sini Karena aku mengenal kalian semua Dan tidak ada satupun dari kalian yang akan mengkhianatiku Karenanya mulai hari ini Aku akan menempati janjiku pada semua orang Karena kalian telah mau mendanai dan berjuang bersama dengan keluarga Luho selama ini Maka mulai hari ini keluarga Luho akan secara resmi menjadi pendukung terbesar dari ketiga keluarga lainnya Dan di sisi lain Saat ini hanya keluarga Luho lah yang mampu bersaing dengan gerbang Kekaisaran Dan kalian yang telah bersama dengan keluarga Luho Juga akan dianggap musuh oleh mereka Jadi saat ini kita seperti belalang di atas benang Jadi tidak ada jalan lain untuk putar balik Kalian hanya bisa mempercayakan semuanya padaku Bukankah begitu? Kata Suho Fan yang kemudian tertawa dengan bebas Mendengar hal ini Long Yifei dan yang lainnya pun segera mengangguk dengan tergesa-gesa Mereka membenarkan semua kata-kata dari Suho Fan Walaupun tampak di wajah mereka kalau mereka itu cukup malu dengan kondisi mereka saat ini Sebagai perbandingan mereka adalah keluarga yang telah berdiri selama ribuan tahun dan berjuang untuk terus berkembang Tapi keluarga Luho telah melampaui mereka semua dalam waktu kurang dari 10 tahun Keluarga Luho bahkan telah berdiri di posisi yang bahkan belum pernah diduduki oleh ketiga keluarga sebelumnya Dan dengan begitu akan sangat wajar kalau mereka merasa malu Belum lagi saat ini Suho Fan benar-benar memiliki aura seorang raja Karena telah menyerap jiwa naga bumi dengan sempurna Ini Suho Fan bahkan jauh lebih menakutkan daripada Wang Putian Yuan ataupun Leng Wujang Suho Fan sendiri seolah mengerti semua isi pikiran mereka dari melihat raut wajah orang-orang ini Lalu dia pun melambaikan tangannya dan berkata Kalian tidak perlu terlalu gugup seperti ini Lagipula kita adalah kawan lama Keluarga Luho juga bisa berada di titik ini itu karena bantuan kalian Karena itu kami pasti akan berterima kasih dengan layak Kami tidak sama dengan gerbang kekaisaran Selama kalian bersedia mengikuti kami dari belakang Maka dapat kupastikan bahwa kalian dan keluarga kalian pun akan senantiasa aman Jadi kalian tidak perlu merasa takut Oh iya, kenapa sejak tadi aku tidak melihat Patriak King Cheng? Dimana dia? Sejujurnya disini Suho Fan itu bertanya tentang Juju itu bukan karena dia rindu Juju ya Tapi dia itu hanya mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan mencairkan suasana Tapi semua itu justru malah menjadi semakin tegang Di sisi lain Juju Bicun tampak gugup dan kemudian segera mencari alasan Itu... Juju saat ini kembali ke pengasingan dan mulai untuk berkultivasi sekali lagi Jadi Siti Warsuo tidak perlu khawatir Katanya dengan sedikit terbata-bata Hah? Untuk apa? Turnamen 100 aliran sudah selesai dan sekarang adalah waktu paling krusial untuk ke delapan pilar Pengasingan seperti apa yang dia jalani? Kata Suho Fan setelah melihat sedikit keanehan disini Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya sekarang Namun sebelum Juju Bicun menjawab Ataupun sebelum Suho Fan bertanya lagi Tiba-tiba Komandan Pang dengan keras berteriak di depan pintu gerbang Yang mulia Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga datang untuk berkunjung Long Yifei tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya Dan kemudian segera memandang dua orang lainnya Juju Bicun pun merasa heran Sungguh aneh Pangeran Pertama dan Ketiga itu adalah orang yang selalu mengikuti instruksi dari leluhur Dan mereka tidak pernah berinteraksi secara pribadi dengan para pilar Namun kenapa hari ini mereka datang? Apa yang mereka inginkan? Apa mereka ingin menentang perintah dari Kaisar? Tampak kebingungan memenuhi wajah Juju Bicun Mungkin saat ini mereka merasa kalau kursi mereka sudah terancam Dan karena itu mereka mencoba untuk mencari bantuan Sepertinya aku harus melihat apa sebenarnya yang mereka inginkan Kata Suofan dengan senyuman misterius Juju Bicun dan yang lainnya kemudian mengangguk setelah mendengar hal itu Suofan sangat berwawasan dan langsung bisa menebak semuanya Karena hal itu mereka semakin mengagumi Suofan Patriaksie Xiaofeng kemudian dia pun berkata Steward Suo, pangeran secara pribadi ingin bertemu dengan anda kali ini Maka lebih baik kami bersembunyi untuk sekarang Karena saya merasa tidak nyaman jika pangeran melihat kami ada di sini Patriaksie sungguh bijak Maka silahkan Kata Suofan sambil tersenyum Setelah itu kemudian mereka pun bersembunyi dari tempat itu Di sisi lain setelah mereka pergi Dari luar tiba-tiba terdengar suara yang akrab Halo pangeran dan putri keluarga lu Sungguh aku tak menyangka kalau mansion Changping ini akan menjadi seramai ini Orang-orang di luar sangat banyak sampai aku hampir tidak bisa masuk Setelah itu dua sosok berjubah emas memasuki aula Dan suara yang terdengar itu adalah milik pangeran ketiga Yuen Chong Suofan melirik dan menjibir dalam hati Kenapa si gendut ini tampak begitu mengakrabkan diri Bahkan sampai memanggil Yuen Chong dan Yun Hai sebagai putri dan pangeran Kini rasa penasaran Suofan menjadi semakin meningkat Tapi saat dia melihat Yuen Chong Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Yang mulia Anda ada di sini Sungguh sebuah kehormatan karena mendapatkan kunjungan dari Anda berdua Maafkan kekasaran kami karena tidak bisa menyambut Anda berdua dengan benar Kata Yun Chong yang kemudian segera menyambut mereka berdua Bersama dengan Yun Hai Sedangkan di sisi lain Suofan masih tampak tenang dan berdiri di belakang Pangeran pertama sama sekali tidak tampak merasa kecewa atau apapun itu Malahan dia segera menyambut Yun Chong dan Yun Hai Saudara dan saudari tidak perlu terlalu sopan Berdasarkan di krit kaisar saat ini kita adalah keluarga Jadi kalian tidak perlu terlalu formal Mendengar hal ini Yun Chong dan Yun Hai saling memandang dengan wajah yang tersanjung Mereka tidak menyangka kalau ternyata pangeran pertama begitu baik dan rendah hati Tapi itu hanya berlaku untuk mereka berdua Sedangkan Suofan sendiri tampak menatap mereka dengan ekspresi yang dingin dan tidak tersenyum sedikitpun Pangeran pertama kemudian mengalihkan pandangannya dan menatap Suofan Setelah itu pangeran pun berjalan ke arah Suofan dan memberikan hormat hingga punggungnya membungkuk dan membentuk sudut 90 derajat Penghormatan ini adalah penghormatan tertinggi yang pangeran berikan kecuali pada yang mulia Bahkan patriark dari ketujuh pilar pun tidak pernah mendapatkan penghormatan seperti ini dari pangeran Saat melihat hal ini Yun Chong menjadi tidak bisa berbuat apa-apa dan dia hanya bisa ternganga Namun sayangnya Suofan sama sekali tidak memperdulikan hal itu Wajahnya masih tetap dingin dan dia pun hanya mengangguk berlahan Baiklah, kalau begitu lain kali datanglah lebih awal dan jangan diulangi lagi Kata Suofan dengan santainya Yun Chong dan yang lainnya hampir memutahkan darah karena mendengar kata-kata dari Suofan ini Dia benar-benar sama sekali tidak bisa menjaga etiketnya di depan pangeran pertama yang sudah sangat sopan padanya Justru saat ini Suofan malah bertingkah dengan sombong dan sama sekali tidak memberikan sedikitpun rasa hormat Ini benar-benar membuat Yun Chong marah sampai mukanya berubah menjadi merah Tapi Yun Chong sudah melompat terlebih dahulu sebelum Yun Chong memarahi Suofan Yun Chong mengutuk dan berkata Saudaraku, kamu salah Kakak pertama aku dengan ramah datang padamu dan memberikan selamat Tapi seperti ini ke sikapmu padanya Hah, dia sendiri yang mengatakan kalau dia terlambat mendatangiku Dan dia juga meminta maaf padaku Jadi apa salahnya kalau aku memaafkannya dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi Kata Suofan dengan ekspresi yang tidak menyenangkan Mendengar ini semua orang hampir muntah darah sekali lagi Kemudian Yun Chong tampak maju dan berkata dengan nada tinggi Apa yang salah? Oh ayolah, itu hanyalah ucapan basa-basi untuk bersikap ramah padamu Bagaimana bisa kamu menganggapnya dengan begitu serius? Majulah Sepertinya aku harus memberimu beberapa pukulan supaya kamu sadar Oh, jadi kamu ingin bertarung? Majulah gendut Kata Suofan sambil mencipir dan mengangkat jari tengahnya ke arah Yun Chong Melihat hal ini, bulu kuduk Yun Chong segera bergidik Tapi dia tidak bisa kehilangan mukanya Dia kemudian maju dan dengan sengaja menggandeng tangan pangeran pertama Kakak pertama, jangan halangi aku Biarkan aku memberikan pelajaran pada anak ini Anak ini perlu dididik supaya memiliki keperibadian yang lebih baik Ya, ini Itu adalah mode anak-anak yang sok keras Tapi sebenarnya lembek Seolah ingin ditahan Padahal sebenarnya Dia sendiri tidak berani untuk maju Kayak Jangan hentikan aku Jangan hentikan aku Kayak gitu Kayak gitu Pangeran pertama merasakan wajahnya kaku ketika melihat tingkah adiknya ini Tapi dia tahu bahwa Suofan bukanlah orang yang bisa diprovokasi Karenanya dia pun segera mengikuti sandiwara ini Dan memegangi tangan Yun Chong untuk menahannya Tapi meski begitu Semua orang yang melihatnya juga tahu kalau itu hanyalah sebuah sandiwara Termasuk juga Suofan Lalu segera pangeran pertama kemudian menarik nafas dalam-dalam Dan mengingat kembali tujuan mereka datang ke tempat ini Mereka datang untuk berteman dan bukan untuk mencari musuh Karenanya dia pun kemudian tertawa lalu berkata Sudah cukup adik ketiga Lagipula Steward Zuo juga tidak salah Dia hanya menjawab perkataanku saja Karenanya tidak perlu dibawa ke tempat yang lebih serius Tenanglah Kata pangeran pertama menenangkan Yun Chong Jeh Karena kakak pertama yang meminta Maka aku akan melupakan semuanya hari ini Tapi awas jika kamu mengulanginya lagi di lain waktu Kata Yun Chong sambil menggerakkan kedua jarinya dari matanya ke mata Suofan Kayak menandai gitu loh Awas kamu gitu Sekarang jauh di dalam hati Yun Chong Sesungguhnya dia benar-benar bisa bernafas lega Apa yang terjadi baru saja itu sungguh sangat mengerikan Sangat menakutkan Jika sampai mereka benar-benar berkelahi Maka lemak yang sudah berapa ratus kati ia tampung itu Hanya akan berubah menjadi minyak dalam hitungan detik Saat membayangkan ini Sekali lagi Yun Chong pergi di ketakutan Dan di sisi lain Suofan sendiri tidak mengambil hati Dan mengabaikan tingkah konyol dari Yun Chong Setelah itu Mereka kemudian menempati posisi masing-masing Dan duduk melingkar di dalam aula Pangeran pertama kemudian menempukan tangannya Dan segera beberapa pelayan masuk ke dalam aula itu Dan membawakan persembahan Itu semua adalah barang-barang yang berharga Termasuk pil kelas 8 Roh peleburan tubuh kelas 6 dan 7 Dan masih banyak yang lainnya Beberapa mineral yang ada di sana itu Bahkan adalah barang berharga yang jauh Lebih berharga daripada pasir berlian milik Suofan Terutama di sana juga terdapat salah satu sayapetem laut biru Dan juga roiblis tingkat 7 Kupu-kupu pesona hati laut Kupu-kupu pesona hati laut ini adalah roiblis yang sangat langka Dan mendiami kedalaman laut yang tak terjamah Di sana dia bahkan bisa membuat kaput yang membingungkan di permukaan air laut Dan menciptakan halusinasi untuk orang yang hendak melintasi laut Bahkan ahli di tingkat atas seperti ranah visi dewa Ataupun ranah virtual Itu bisa terjebak di dalamnya Dan akhirnya mereka hanya akan mati setelah dihisap jiwanya Dengan sepasang sayap ini Suofan bisa membuat efek pesona juga Dan jelas yang ini jauh lebih kuat daripada sayap awan guntur miliknya sebelumnya Ini semua tidak hanya tentang kemampuannya untuk membingungkan lawan Tapi juga tentang serangannya yang ia keluarkan pun sangatlah kuat Setelah menyadari ini semua Mata Suofan secara tidak sadar pun berbinar Suofan sadar bahwa ini adalah harta yang luar biasa Dan inilah wujud dari kekuatan yang telah ada selama ribuan tahun Keluarga kekaisaran memang adalah jelmaan dari orang kaya yang sesungguhnya Bahkan seorang pangeran saja bisa memberikan hadiah seluar biasa ini Sungguh keluarga kekaisaran sama sekali tidak bisa diremehkan Ketika pangeran pertama melihat Suofan yang memiliki mata berbinar Dia pun merasa sangat puas Lalu dia kemudian tersenyum dan berkata Steward Zuho, sebelumnya Anda memiliki saya petir bersama dengan Anda Tapi sayangnya itu dihancurkan ketika bertemu dengan Huang Bu King Tian Maka kali ini izinkan saya untuk memberikan hadiah ini untuk Anda Kebaikan pangeran benar-benar luar biasa Anda telah memberikan saya hadiah yang besar hari ini Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai ucapan terima kasih? Kata Suofan dengan senyum ringan Suofan benar-benar tahu bahwa tidak akan ada kue yang jatuh dari langit Jadi pasti semua ini itu memiliki sebuah alasan dibalik semuanya Setelah itu perlahan pangeran menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah yang serius Apa yang saya harapkan? Steward Zuho adalah orang paling berbakat di seluruh kekaisaran Bahkan sampai membawa keluarga Luo menjadi pilar ke-8 Lagipula tidak ada yang benar-benar saya inginkan secara pribadi Hanya saja jika Steward Zuho berkenan Maka di masa depan saya ingin bergandengan tangan dengan Steward Zuho dan memimpin kekaisaran Ke jalan yang jauh lebih makmur dan mencapai jaman keemasan Hanya itu satu-satunya hal yang saya inginkan di masa depan Suofan terkejut di dalam hatinya Dia tahu bahwa kata-kata manis ini sesungguhnya menyimpan makna yang mendalam Jika Suofan menyetujuinya begitu saja Itu sama artinya dengan Suofan telah bersumpah setia pada pangeran pertama Dan menjadi kaki tangannya di masa depan Ini sangat sulit untuk dilakukan Perlahan Suofan pun menjibir diam-diam Tapi Yuen Chong buru-buru mendesak Saudaraku, terima saja Kakak pertama adalah orang yang sungguh baik Jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya Lagipula, bukankah permintaan dari kakak pertama itu Supaya kamu berkontribusi pada kekaisaran di masa depan Itu adalah hal yang wajar Keluarga lu adalah pilar kekaisaran Jadi, kalian pun harus melayani kekaisaran Karena itu, kamu berhak untuk menerima semua hadiah ini Kata Yuen Chong dengan wajah bodohnya Seolah-olah dia itu sedang membantu pangeran pertama untuk melunakan hati Suofan Sayangnya Suofan bisa membaca semua itu Perlahan Suofan tersenyum dan kemudian menganggukkan kepalanya Itu adalah tanda bahwa Suofan menerima semua hadiah ini dengan senang hati Tapi, sesungguhnya yang terjadi di sana tidak sesimpel yang dilihat Awalnya Yuen Chong datang bersama dengan pangeran pertama Dan itu seolah-olah dia itu mendukung pangeran pertama Namun setelah Suofan mendalami kata-kata Yuen Chong baru saja Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka berada di sisi yang berbeda Sesungguhnya pangeran pertama itu ingin meminang Suofan Supaya Suofan nantinya mau bergandingan tangan dengan pangeran pertama Serta meminjamkan kekuatannya supaya pangeran pertama dapat naik tahta Itu adalah yang sebenarnya membuat Suofan terkejut dan mencipir di dalam hati Namun Yuen Chong datang dengan wajah bodohnya Lalu dengan mudah membalikan kata-kata itu dan merubah artinya Sehingga Suofan itu yang sebelumnya diminta untuk menjadi pendukung pangeran pertama Sekarang dia hanya harus mendukung kekaisaran Layaknya para pilar lainnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan semua penduduk kekaisaran Kedua hal ini jika dikatakan dengan sederhana maka itu akan terlihat sama Namun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berlawanan Dengan begini Suofan benar-benar dibuat kagum oleh Yuen Chong Dan kepintarannya yang sudah dengan rapi ia sembunyikan Siapa yang menyangka bahwa sebenarnya dibalik tumpukan lemaknya itu Ada seorang ahli strategi yang luar biasa Sekarang setelah Suofan dan pangeran menyetujuinya Maka Suofan benar-benar mendapatkan semua hadiah ini dengan cuma-cuma Tentu ini terjadi karena pangeran pertama salah mengartikan maksud Suofan dan Yuen Chong Karena jika dia sampai tahu maksud dari Yuen Chong Maka dia pasti sudah marah besar saat ini Suofan sungguh beruntung hari ini Dan dia bisa tertawa dibalik semua kebodohan pangeran pertama Setelah itu semua mereka masih membicarakan beberapa hal lainnya Hanya dengan maksud untuk saling bertukar cerita Lalu akhirnya pangeran pertama pun merasa puas dengan semua itu Sehingga dia pun bangkit lalu memberikan salam perpisahan Karena itu sudah waktunya bagi mereka untuk pergi Suofan sungguh senang Dia sampai mengantar kedua pangeran ini keluar dari aula Kini Suofan tampak tersenyum saat kedua orang ini perlahan mulai menghilang dari pandangannya Dia ingin segera tertawa Karena pangeran pertama sama sekali tidak sadar Kalau saat ini dia sudah dijual oleh si gemuk Yuen Chong Hari ini benar-benar sebuah anugrah Karena Suofan bisa mendapatkan begitu banyak barang bagus dengan gratis Saat ini di luar mansion Di sana terlihat pangeran pertama dan Yuen Chong berhenti untuk sesaat Pangeran pertama kini tampak bahagia Lalu dia pun berkata Adik ketiga terima kasih banyak Kamu benar-benar membantuku hari ini Andai saja kamu tidak ada Mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan hati dari Steward Suho Apa yang kakak pertama katakan Kita adalah saudara Jadi sangat wajar jika kita saling membantu satu sama lain Lagipula jika kakak pertama memiliki hal yang ingin dikerjakan Jangan ragu untuk menghubungiku Dan aku pasti akan segera membantumu Kata Yuen Chong sambil menepuk dadanya sendiri Seolah dia sedang bersumpah Tapi segera setelah itu Pandangan Yuen Chong mulai berubah lagi Dan dia pun bertanya dengan serius Kakak pertama Bukankah kakak sendiri yang paling menentang kami Untuk berhubungan dengan para pilar Lantas kenapa hari ini? Tampak pangeran pertama menggelar nafas panjang Dan menggelengkan kepalanya tanpa daya Adik ketiga Apa menurutmu aku adalah orang yang akan melawan kehendak dari kaisar? Kurasa itu tidak Hari ini aku melakukan ini semua karena satu alasan Kaisar sudah semakin tua Dan saat ini keluarga luo dan gerbang kekaisaran sedang berseteru Karenanya aku harus mengambil tindakan Dan mencegah terjadinya goncangan di antara kedua pilar ini Dengan begitu aku bisa sedikit mengurangi kekhawatiran dari ayah Sebagai putra mahkota Aku harus menjamin semua itu Karena itu Aku ingin menjalin hubungan dengan keluarga luo dan meredam amarah mereka Dengan begitu kekaisaran dapat kembali damai dan tentram seperti sebelumnya Kakak pertama memang luar biasa Pandangan kakak sangat jauh seperti ayah Aku tidak akan pernah bisa memikirkan itu semua Aku benar-benar merasa kagum pada kakak Kata Yuen Chong sambil mengepalkan tinjunya Jadi kakak pertama Mulai sekarang jika kamu butuh bantuan Jangan ragu untuk menghubungiku Aku pasti akan segera membantumu Karena aku juga ingin meringankan beban ayah dan berguna untuk kekaisaran Kata Yuen Chong sambil tersenyum Pangeran pertama pun segera mengangguk dan menepuk pundak dari Yuen Chong Dia pun kemudian berkata dengan penuh semangat Adik ketiga Jika kamu memang memiliki niat setulus ini Kakak akan merasa sangat bangga Andai saja adik kedua memiliki setengah pikiranmu saja Maka pasti kita bisa menjadi tiga saudara yang terus bekerja sama Dan mencapai zaman keemasan Sayang sekali Kakak pertama tidak perlu sedih Kakak kedua pasti akan memahami kerja keras kakak cepat atau lambat Kata Yuen Chong dengan mata yang tegas Sambil menggenggam tangan pangeran pertama Kamu benar adik ketiga Baiklah Sekarang aku harus segera kembali ke kota kekaisaran Untuk membantu ayah dan menangani dokumen-dokumen resmi Maka mari berpisah untuk hari ini Kata pangeran pertama Yuen Chong pun segera mengepalkan tinjunya dan mengangguk Baiklah Kakak pertama telah bekerja keras Maka sampai jumpa lagi Setelah itu Yuen Chong pun pergi bersama dengan para pengawal ke arah yang lain Dan setelah Yuen Chong pergi menjauh Senyuman di wajah pangeran pertama pun perlahan menghilang Wajahnya perlahan berubah menjadi dingin Dan memiliki raut wajah yang cicik Sialan Si gendut itu terlalu banyak omong Kata pangeran pertama yang kemudian mengeluarkan sapu tangan Dan segera membersihkan bagian tangannya yang tadi dipegang oleh Yuen Chong Wajahnya berubah menjadi sangat kesal Lalu kemudian dia pun tanpa ragu Membuang sapu tangan yang baru saja ia gunakan itu Setelah itu Bersama dengan para pengawalnya Pangeran berjalan melewati sebuah lorong yang gelap Dan ternyata disana sudah ada tiga sosok yang menunggu mereka Salam Perdana Menteri Suge Kata pangeran pertama yang kemudian membungkukkan kepalanya Dan berkata dengan sopan Ketiga sosok itu ternyata adalah Suge Chang Feng Bersama dengan tetua Yin dan Yang Setelah itu Suge Chang Feng pun tampak tertawa sedikit dan berkata Yang mulia Senang melihat Anda berhasil menjalankan semua rencana dengan baik Meski ini semua berjalan dengan baik Tapi arogansi dari Zuo Fan itu benar-benar di luar kendali Bahkan dia sampai membuat seisi Allah marah padanya Benar-benar orang yang sulit untuk ditangani Kata pangeran pertama dengan wajah yang muram Suge Chang Feng pun tertawa mendengarkan semua itu lalu berkata Yang mulia Anda harus bisa menahan semua ini untuk sekarang Lagipula Zuo Fan itu adalah orang yang tidak pernah kalah sejak dia menampakkan dirinya Jadi wajar jika dia menjadi begitu sombong Selain itu Jika Anda melawannya Itu sama saja dengan menggali kuburan Anda sendiri Jadi yang mulia Harap bisa menahan semua ini Tapi aku masih tidak habis pikir Bagaimana bisa bocah sombong seperti dia akan menggantikan posisi Anda di masa depan Kata pangeran pertama dengan wajah kebingungan Suge Chang Feng pun tersenyum lalu berkata Anda tentu ingat tentang dekret kaisar yang diberikan pada Zuo Fan Sekarang dia menjadi pengurus rumah tangga nomor satu di dunia Padahal pelayan nomor satu kekaisaran itu adalah perdana menteri Saat ini kaisar tengah membukakan jalan untuk kekaisaran yang berikutnya Meski Zuo Fan itu memiliki keperibadian yang buruk Tetapi kemampuannya tidak berbeda denganku Dengan begitu di masa depan Dialah yang akan menempati posisi perdana menteri Dan menggantikan orang tua sepertiku Saya bisa mengerti apa yang Anda katakan Tapi sikap anak itu benar-benar yang terburuk Membayangkan bahwa saya harus bekerja tiap hari bersama Dengannya di masa depan Itu benar-benar membuat saya merasa jengkel Kata pangeran pertama sambil menggelah nafas panjang Zuge Chang Feng yang mendengarnya kemudian tertawa terbahak-bahak Dalam hal ini yang mulia tidak perlu terlalu khawatir Lagipula semua itu belum tentu terjadi Pangeran pertama terkejut Kemudian dia berkata Apa maksud Anda? Bukan apa-apa Ini hanyalah perhitungan dari saya Bukan suatu hal yang serius Tapi jika pangeran ingin tahu Maka akan saya katakan Setiap kali kaisar baru naik tahta Biasanya kaisar akan mencari bantuan yang baru juga Kemudian dia akan menurunkan jabatan dari para menteri yang sebelumnya Hal ini dilakukan supaya kaisar bisa memperoleh prestasi yang lebih baik Dan mendapatkan pengakuan dari rakyat Tapi kali ini kaisar tidak berniat melakukan itu Dia ingin menahan semua menteri Namun juga memberikan kekuasaan yang baru pada satu orang Apa Anda tahu kenapa demikian? Pangeran pertama segera menggelengkan kepalanya dengan wajah yang bingung Zuge Chang Feng kemudian tersenyum dan berkata Kaisar sengaja menunjuk Zoufan dan memberinya posisi untuk membantu calon kaisar berikutnya Yang artinya bahwa kaisar saat ini belum memutuskan siapa yang akan menjadi penerusnya Ini semua seperti sebuah ujian Bahwa siapapun diantara kalian bertiga Siapa yang bisa mengambil hati Zoufan Dialah yang akan menjadi kaisar berikutnya Meski Anda adalah pangeran pertama Tapi sebenarnya posisi Anda tidak berbeda dengan yang lainnya Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kata pangeran pertama dengan wajah yang muram Tubuhnya tampak gemetar seolah-olah dia tidak mempercayai semua yang ia dengar Itu adalah rencana kaisar Dan sekarang seharusnya pangeran sudah mengerti Alasan kenapa saya meminta Anda untuk mendekati Zoufan Ini adalah ujian untuk ketiga pangeran Dan siapapun yang bisa membawa Zoufan ke sisinya Maka dialah yang akan menjadi penerus Kata Suki Chang Feng sambil tersenyum Jadi jika pangeran pertama tidak bisa bertahan dengan Zoufan Maka Anda hanya perlu melepaskan kursi Anda pada dua pangeran lainnya Lagipula meski Anda tidak menjadi kaisar Anda masih bisa menjadi keluarga kekaisaran Dan hidup dengan damai di masa depan Tidak Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi Teriak pangeran pertama Kini matanya dipenuhi dengan api yang menyala dan sungguh berambisi Ini sungguh berbeda dengan sosok pangeran pertama yang selalu ramah dan baik di hadapan semua orang Lagi-lagi kita harus mengakui bahwa itu semuanya lah sebuah topeng Sama seperti yang pangeran kedua katakan Terima kasih perdana menteri Anda telah membuka wawasan saya hari ini Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan di masa depan Kata pangeran pertama dengan tegas Setelah mengatakan itu Pangeran pun kemudian membawa orang-orangnya pergi dari tempat itu Di sisi lain Sugi Changfeng melihat kepergian dari pangeran Kemudian dia pun mengangguk dengan puas Lalu tetua Yin mendekati Sugi Changfeng dan berkata Perdana menteri Apa Anda benar-benar berniat untuk membantu pangeran pertama untuk mendapatkan tahtanya? Membantu dia? Tentu saja tidak Mana mungkin orang tua ini menyiapkan gaun pernikahan untuk orang lain? Orang tua itu sudah mengangkat keluarga luo dengan sangat tinggi Dan berniat untuk mematahkan keseimbangan dari tiga kekuatan besar Lantas bagaimana orang tua ini berdiam diri begitu saja? Orang tua ini tidak akan membiarkan kaisar menjadi nelayan Dan mendapatkan semua hasilnya dengan mudah Kali ini Keluarga kaisaran akan ikut turun tangan Dan mengakibatkan goncangan yang besar Lihat saja siapa yang akan menjadi nelayan pada akhirnya Mendingan ini Kedua tetua itu segera membungkuk dan berkata serempak Perdana menteri sungguh luar biasa Setelah itu ketiga sosok itu pun pergi dari tempat itu Kita akan berpindah lagi Di sisi lain Setelah mengusir kedua pangeran itu pergi Zulfan kembali ke aula dan disana Long Yifei serta yang lainnya pun sudah keluar Dari persembunyian mereka Long Yifei tampak menggelar nafas tanpa sadar dan berkata Saya tidak menyangka bahwa orang sebaik dan sesopan pangeran pertama Ternyata sudah memulai gerakan untuk membentuk kelompok Sepertinya dia tidak terlalu optimis dengan posisinya sebagai putra mahkota Mendengar ini Yang lainnya pun mengangguk dan menyetujui perkataannya Lalu tiba-tiba sebuah teriakan terdengar Steward Suo Anda mendapatkan dua buah undangan Itu adalah komandan Pang yang kemudian masuk ke aula dan bertemu dengan Zulfan Zulfan kemudian menerimanya dan melihat undangan ini Yang pertama itu berasal dari pangeran kedua Pangeran kedua benar-benar orang yang berambisi untuk mendapatkan tahta Bahkan dia telah menyusul lembahan neraka untuk membangun kekuatan Sungguh tidak berguna Kata Zulfan Jubijun buru-buru berkomentar Steward Suo Lebih baik Anda tidak ikut ambil bagian dalam urusan perputan tahta ini Atau itu hanya akan membakar diri Anda sendiri Siapa yang takut terbakar? Aku adalah sang raja iblis dan api mana yang bisa membakarku? Tapi pangeran kedua sama sekali tidak menaruh wajahnya padaku Maka dia bukanlah orang yang pantas untuk dilihat Bahkan pangeran pertama datang secara pribadi untuk menemuiku Dia masih jauh lebih baik daripada pangeran kedua ini Anak ini benar-benar terlalu sombong Kata Zulfan dengan sedikit menjibir Zulfan pun kemudian tanpa ragu-ragu Merobek undangan itu dan menjadikannya potongan-potongan kecil Ketika melihat tindakan dari Zulfan ini Mereka sekali lagi dibuat terkejut Karena meski mereka melarang Zulfan untuk tidak bergabung dengan para pangeran Tapi Zulfan sendiri langsung mengambil keputusan dengan sangat cepat Ini benar-benar tanda dari seorang yang bijak Dan bisa mengambil sikap lalu menentukan tempat yang tepat Setelah itu kemudian Zulfan melirik kertas yang satunya Ini Wajahnya tampak aneh Kemudian dia membacanya sekali lagi Di atas surat itu tertulis Rumah Imam Besar Imam Besar dikatakan sebagai kekuatan netral Yang sifatnya itu seperti Mbak Yu Yang tahu Mbak Yu ya Dia adalah peramal segala sesuatu Kali ini sosok yang sudah lama bersembunyi Akhirnya menampakkan dirinya Dan memberikan Zulfan sebuah undangan Lantas apa yang akan terjadi Tetap saksikan terus di channel kesayangan kalian Spoiler Moon Bye